Intro Saya seorang guru yang sudah 20 tahun mengajar di sekolah dasar Saya merasa peserta didik kurang antusias dalam belajar Kepala sekolah menilai saya perlu meningkatkan kualitas pembelajaran Saya ingin mereka selalu semangat dan telah menjadi orang-orang yang hebat Saya harus belajar lagi Sebagai seorang guru honorer Saya selalu ingin belajar untuk meningkatkan kompetensi diri Dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik Saya memahami Mendidik generasi bangsa tidaklah mudah Menghadapi berbagai karakteristik peserta didik dengan beragam keunikannya Tapi saya ingin mereka dapat berkembang sesuai kebutuhan zamannya Ujung tombak masa depan pendidikan Indonesia adalah guru Direkturat Guru Pendidikan Dasar hadir untuk mengembang tugas Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru pendidikan dasar Dengan semangat gotong royong, sinergi dan kolaborasi Kami berkomitmen untuk terus memenuhi ketersediaan guru SD dan SMP Yang kompeten dan profesional di seluruh wilayah Indonesia Berbagai program dilaksanakan seperti penyiapan bahan pembinaan Fasilitasi pengembangan kompetensi, pembinaan teknis, pengembangan karir Serta pemberian penghargaan dan pelindungan bagi guru pendidikan dasar Kemampuan menyusun strategi pembelajaran yang menyenangkan Dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik perlu dikuasai oleh seorang guru Pemuatan pada strategi pembelajaran ini kami lakukan melalui program Literasi dan numerasi Pemuatan karakter Transisi paut SD yang menyenangkan Informatika, STEM, dan micro kredensial Pemuatan lain juga dilakukan pada program guru penggerak Program sekolah penggerak dan pendidikan profesi guru pada jejang pendidikan dasar Program literasi dan numerasi dilakukan melalui penyediaan modul Serta bimbingan teknis yang komprehensif dalam bentuk pelatihan dan pendampingan komunitas belajar Hal ini bertujuan agar guru mampu mengimplementasikan penguatan literasi dan numerasi di sekolah Sehingga dapat berdampak kepada peserta didik Dalam rangka membangun kemampuan fondasi anak secara holistik Ribuan guru telah mengikuti bimbingan teknis Transisi paut SD yang menyenangkan Hal ini untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang sangat besar Guru Informatika dituntut memiliki kemampuan berpikir komputasional, kecerdasan digital, dan kemampuan pedagogik Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam analisis, logika, dan interpretasi data Untuk menstimulasi kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif Direktorat Guru Pendidikan Dasar bekerjasama dengan National Institute of Education Nanyang Technological University dalam penyelenggaran program STEM Education Leadership Dengan mengintegrasikan disiplin ilmu, science, technology, engineering, and mathematics Berbagai biasiswa mikrokredensial dilaksanakan dalam bentuk pendidikan jangka pendek secara daring Selama kurun waktu 3 hingga 6 bulan dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri Dalam upaya meningkatkan kualitas guru Indonesia Direktorat Guru Pendidikan Dasar memfasilitasi pengembangan karir guru SD dan SMP Melalui aplikasi Simpakin, kami melakukan verifikasi dan validasi pak konvensional ke pak integrasi Untuk menyesuaikan angka kredit kumulatif yang diperoleh guru Untuk pembunuhan kebutuhan guru, kami bekerjasama dengan instansi terkait Dalam mengkoordinasikan jumlah formasi dan penyelenggaraan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah Guna menentukan kelayakan guru, untuk naik ke jenjang satu tingkat lebih tinggi Kami memfasilitasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru Yang bertujuan mengukur dan menilai kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, kami memberikan apresiasi kepada guru-guru yang berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia Guna memperluas jangkauan kebermanfaatan berbagai program di Direkturat Guru Pendidikan Dasar Kami menjalin kemitraan dan pemberdayaan komunitas Melalui program Bimbingan Teknis TNI Adem Mengajar bersama TNI Angkatan Darat Program Kesehatan Reproduksi bagi Guru SMP bersama Kementerian Kesehatan Program Organisasi Penggerak bersama Organisasi Kemasyarakatan Dan bentuk kerjasama lainnya bersama Mitra Pembangunan dan Pemerintah Daerah Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Tamrong sangat apresiasi program-program yang dilaksanakan oleh Direkturat Guru Pendidikan Dasar Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan membina guru-guru kami demi masa depan pendidikan yang lebih baik Berbagai layanan unggulan kami persembahkan untuk guru pendidikan dasar melalui jurnal didaktika Podcast Guru Dikdas, Talkshow Guru Dikdas, Live Instagram Ngopi Selam, dan webinar Direkturat Guru Pendidikan Dasar terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan good governance dan clean government menuju birokrasi berkelas dunia Serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik Direkturat Guru Dikdas Siap! ZI WPK! Kami terus melakukan peningkatan kompetensi kepada seluruh pegawai Direkturat Guru Pendidikan Dasar Dan senantiasa berupaya untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dan optimal kepada guru di Indonesia Kami menyadari untuk menjadi guru yang baik, kami harus selalu belajar, berinovasi, dan berkarya Demi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berkualitas bagi peserta didik Indonesia Terima kasih Direkturat Guru Pendidikan Dasar Terima kasih Direkturat Guru Pendidikan Dasar Guru Dikdas Dasar Pendidikan Bapak-bapak Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai Direkturat Guru Pendidikan Dasar Silahkan mengunjungi laman dan media sosial kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.